Halo teman-teman, kembali di Youtubenya Otoman Indonesia dengan Om Otto dan hari ini ini konten spesial karena hari ini Om Otto mau unboxing velg nih velgnya ada tiga satu kita akan unboxing velg ZX ini velg original yang satu lagi itu ada atmos original juga yang satu lagi itu 305 Nah velgnya gimana sih bisa dipasang di mobil otoman yang mana sih kita langsung lihat yuk Nah ini velg yang pertama ini adalah Atmos di sini tipenya X139 ILE Ring 17 lebar 7.5, VCD 4x100, AT-nya 4x100 ring 17, berarti mobilnya Om Otto boleh juga nih bisa kita ganti Kira-kira bagus nggak diganti begini nih, ngangguk kayak dikit gitu, bagus, kita bilang mau bos dulu Yang ini untuk ring 16-nya, eh 17-nya sorry, kalau yang ini ring 16 XE030 ILE, modelnya sedikit mirip Cuma nih, nanti coba Om Otto lihat deh, ini lebarnya juga sama 16 XE7, AT-nya 40 juga Ternyata sudah ada yang dibuka otoman, kayaknya sih baru dibuka doang nih Bener, baru dibuka doang, kita belum bongkar, kita bongkar dulu tulisannya Atmos Ini velg Atmos, kalau nggak salah ini tipenya XE030 ILE, ring 16 lebar 7, AT-nya 40 Ini enteng ternyata loh, satu tangan doang nih, satu tangan Ini ring 16 nih temen, kalau yang punya-punya Yaris, kalau yang punya Yaris nih, 4x100 nggak mau ganti ban, cuma mau ganti velg aja, ini bisa nih Kalau dilihat-lihat itu, model-modelnya kayak velg-velg JDM yang terkenal gitu loh Pokoknya gitu lah, kira-kira otoman bisa melihat sendiri ini, dia ring 16, lebar 7, AT-nya 40, PCD 4x100 Jadi, mau di Yaris bisa, DJS bisa, Honda City bisa, Honda Vios, eh Honda Vios lagi Toyota Vios bisa, Honda Vios bisa, pokoknya PCD 4x100, ini bisa nih pakai nih, ini keren banget Velg ini pembuatannya itu melalui flow slash process, flow forming Nah, kalau flow forming itu apa, kalau otoman, kayaknya kalau yang muda-muda udah nggak tau ya Dulu kalau ada film-film tahun 90-an yang ada, dia lagi kayak berduaan gitu, dia kayak bikin guci-guci kecilin Nah, prosesnya kayak gitu, jadi dari satu bahan, terus ditarik ke atas Ditarik ke atas, sampai ngebentuk ini semua nih, ngebentuk ini semua Nah, keuntungannya apa, dia jadi satu bagian full dan dia lebih ringan dan lebih kuat Makanya ini Omoto ngangkat satu tangan aja, bisa nih buat luar raga pagi Ini nggak seberat velg-velg yang biasa nih, dan ini original ya Atmos, tipenya kalau mau ngecek ke toko, yaitu X-X030 ILA Ini, modenya tinggal datang, pilih sendiri Untuk harga, coba samperin aja di otoban terdekat dari otoman Nah, ini untuk yang kedua nih, otoman Ini dia 305 Forge, atau orang Inggris bilang 305 Forge Wheels Nah, ini dia tipenya FT-101, ring 18, lebar 8.5, PCD 5x14, etinya 45, warnanya satin black Ada yang udah kebuka belum ya? Tunggu kita tuh Nggak, nggak berat-berat juga ini Gila, velg ori gitu loh Otoban gitu loh Nah, ini velg-nya Ini Dari kemarin ya, Omoto udah ngeliatin ini Ini warnanya nggak cuma satu sih, ada beberapa warna Nah, dia itu warna hitam, ada lagi warna merah Nah, Omoto naksir yang warna merah Cuman sayangnya PCD 5x14, Omoto nggak ada lagi mobilnya Nah, ini kalau velg-velg seperti ini, ini cocok untuk di satu Kalau yang otoman punya Innova-Innova nih Mau ribbon kek, mau barong kek, mau apa kek, ini bisa Yang punya Alphard, velg 18, mau ganti, ini bisa Yang punya, yang punya Nafwan, bisa juga Yang punya Foxy, bisa juga Jadi, ini pilihannya banyak nih Mau pakai velg kapan aja, bisa Gimana? Keren nggak nih? 305 Force Wheels Nah, 305 Force Wheels Ini, jadi kalau otoman bermilir dengan velg ini Bisa datangin ke otoban terdekat dari tempat otoman Ini ada berbagai warna, ada beberapa warna Ini salah satu yang hitam, ada lagi yang merah Nah, gitu Kita lanjut ya Nah, tomen, ini velg ketiga yang akan kita unboxing Ini salah satu velg baru yang di otoban dan juga original Ya, mereknya Grass ZX Nah, model lagi gimana sih? Kita unboxing Buang Buang Nah, ini velgnya Grass ZX Dan ini Ring 17, lebar 7 ET-nya 54 PCD 5x114 Nah Venturer ini bosen kan nih? Velg Venturer ini, Innova Venturer Nah, bisa nih Otoman ganti dengan velg beginian Nah, otoman Kalau otoman lihat, disini sudah ada embosan JWL dan VIA JWL itu apa sih? Japan Light Alloy Wheel Itu adalah sertifikat lah, kayak sertifikat keselamatan Bahwa ini velg itu sudah layak buat dipakai di mobil-mobil pada umumnya Nah, ini sudah nih Ini salah satunya sudah velg Velg baru Sudah ada JWL-nya Dan ini juga dipakainya Itu kayaknya keren nih, modis ya Warnanya finishing-finishingnya, finishing gen metal begitu Kalau yang punya Innova Venturer Boston, velgnya warna hitam Dan tinggi gini Tunggu Omoto punya velg Venturer Ini ya Ini velg Venturer Omoto ngomongnya Venturer-nya Venturer-nya sebelum sekarang Bukannya sekarang Karena yang sekarang itu kan perputarannya belum banyak Ini velg Venturer-nya sebelumnya Jadi kalau misalkan otoman Boston Bisa nih Omoto kasih pilihan referensi Buat pakai Ini grass Tampilannya bakal jadi beda Notoman Keren-keren nggak tadi? Velg-velg yang Omoto udah inputin Itu semuanya original Dan notoman semua bisa mendapatkan velg itu Di otoban terdekat dari tempat otoman Oke Untuk itu jangan lupa nih Saya subscribe, share, like, komen Youtubenya otoban Indonesia Biar Omoto bisa jalan-jalan lagi Walaupun PPKM Tapi ingat, jangan lupa ya Jaga jarak Si tangan Pakai masker Kalau nggak perlu-perlu banget Nggak usah keluar Oke, bye Sampai jumpa di video selanjutnya